Ya, nih pertama kita bahas integral, integral itu kan kembalikan turunan, kalian turunan udah ngerti kan? Tinggal 2x pangkat 3, nanti soalnya di integral ini bakal ada turunan lagi, bakal ada buat perempamaan Jadi bahas dikit lagi, x kuadrat min 5x misalkan Ini diturunin kan jadi 6x kuadrat, tau kan? Ini diturunin 1, 3-nya dikali ini Ini jadi 2x, ini jadi min 5, disini ngerti? Ini turunan namanya Turunan Nah, sekarang kita bahas integralnya Integral ini kebalikannya, kalau tadi kan diturunin terus dikali, kalau ini dibagi Misalkan kita ambil contoh di soal yang dikasih Chris, Chris, soal yang kamu kasih tadi udah kan? Udah di-share? Udah, kalau Nah, di salah satu contohnya langsung Oh, ke grup kelas gitu Bebas Di salah satu contohnya, Chris nangas soal gini 3t kuadrat plus setengah t Kita nggak Kalian kan udah belajar dari pahit nih Dasar-dasarnya, jadi kita langsung kein aja ya Nggak usah lama, langsung ke praktiknya aja Nah, disini kita lihat 3t kuadrat Pertama Kalian naikin kuadratnya dulu Jadi ditambah 1 Tuh, ini kan T Ini kan T pangkat 3 Per 3 Jadi ini turunin ke pernya Selanjutnya Ini kan T pangkat 1 nih Pangkat 1 Nah, setengah T pangkat Naikin 1, jadi 2 Per 2 Udah Ini bisa disedarkan lagi 3 per 3 sama dengan 1 Jadi T pangkat 3 doang Ditambah Setengah Dibagi 2 Setengah dibagi 2 1 per 4 1 per 4 1 per 4 4 T kuadrat Terus, jangan lupa Jangan lupa Kalau integral itu Di belakangnya selalu ada plus C Ini gak boleh lupa Biasanya yang bikin salah tuh Plus C nya ini Soalnya suka ketinggalan Oke, udah ngerti ya Ini dasar-dasar dari Integral Nah Integral ini Gak berpengaruh Mau Variablenya T K Y K X K Ini gak sama aja Nanti Bakal ketemu teta Kalau angkanya Kalau menurut kamu Rada Gak serak gitu Bahasanya Bisa kamu ganti X aja mungkin Yang lebih enak Dilihat Nah Integral ini Fungsinya tuh Wajib Wajib T nya tuh di atas T nya pangkat T pangkat sekian Jadi wajib kayak gini Entah T pangkat 5 T pangkat Min 2 Jadi kalau kayak gini nih Ini kan aslinya Seperti T pangkat 2 nih Nah Seperti T pangkat 2 ini Harus dirubah ke T Pangkat Min 2 Harus Itu Bentar Kita ke soal selanjutnya Di 6.1 Soal nomor 5 Masih dasar ya Dasar banget Disini ada 1 Min Y Pangkat Min 2 Oh iya Karena ini aku jelasin dulu Buat di record Untuk pertanyaan nanti dulu ya B Nah Disini Ini bisa langsung nih Sebenernya ini soalnya Harusnya kayak gini Pak Aib gak bakal ngasih soal kayak gini Biasanya Pak Aib atau Pawan Gak bakal ngasih soal kayak gini Biasanya bentuk soalnya tuh kayak gini Biasanya Nah Kayak gini Nah ini tuh dirubah kayak gini dulu Jadi Y pangkat Min 2 Y pangkat 2 Seper Y pangkat 2 itu dirubah jadi Y pangkat Min 2 Biar gampang Diturunin Biar tinggal turunin Ini jadinya 1 ini Kalau di integralin Itu jadi Y Min Y itu Y pangkat Min 2 Tetap Y tulis Min 2 Tambah 1 Jadi Min 1 1 Per Min 1 Y Plus Y pangkat Min 1 Y Plus 1 Per Y Ini min 1 Dan jangan lupa di akhir Selalu tulis C Dari sini sih sebenernya Tapi aku males Nah gitu Lanjutkan Lanjut Kita ke Sebenernya Mau dibahas Masih ada nih Itu kan tadi dasarnya Tapi di soal dasar Viasanya Dosen-dosen Ngasih soal yang Tingkatannya sulit Walaupun itu dasar Contohnya Disini soal nomor 6 Itu cukup Rumit Soalnya harus di otak-otak lagi Soalnya gini bentuknya Oh iya Maaf Teman-teman itu boleh Lihat ini ya Soalnya itu di grup Sudah di share Dilihat aja itu yang pertama Ada nomor 1 Nomor 1 Nomor 2 Nomor 6 itu Ini kita nomor 6 ya Ini soalnya bentuknya kayak gini Nomor 6 Soal kayak gini Gak boleh langsung diselesain Gak boleh langsung Integral-integral-integral Ini juga belum masuk Substitusi Jadi kita harus Ngotak-ngatik bentuk ini Biar semuanya ada di atas Ini kan ada pernya nih Pernya ini atas di atas Gampang ya Sebenarnya ilmu core-coret Tapi ini kan Kita harus pangkat-pangkatan Jadi kita rubah dulu Nah Akar X tuh Sama dengan X pangkat Setengah X pangkat setengah Nah ini kan X pangkat 1 Kalau perkalian Pangkat Ini kan X pangkat 1 Dikali X pangkat X pangkat 2 Ini kan tinggal tambah Jadi X pangkat 3 Sama kepecahan juga Jadi disini X pangkat 2 per 2 Ditambah Setengah 3 per 2 Berarti gak disini? Ada yang pusing? Vertical Oke Ditambah X pangkat Setengah Ini Rada pelan ya X pangkat 2 Masih kayak gini DX Ini masing-masing kesini Yang ini kesini Yang ini kesini Kali silang aja 3 per 2 Dikurang 2 Min setengah Setengah Dikurang 2 Min 3 per 2 DX Udah Baru integralin sekarang kita Baru kita integralin sekarang Untuk X pangkat Min setengah Min setengah Tambah 1 itu Setengah 1 per Setengah Untuk Min 3 per 2 Min 3 per 2 Itu ditambah 1 Jadi min setengah 1 per Min setengah Plus C Lanjut Dimana ya? Sempit Disini aja Disini Kita 1 dibagi setengah itu 2 2 2 X pangkat setengah Ditambah 1 dibagi min setengah itu Ini jadi Min ya Maaf Jadi min 2 X pangkat min setengah Kalau kita sederhanain Jadi Ini hapus dulu Ini jawaban untuk Nomor 6 Ini bentuk Soal sederhana Tapi Di level yang Dinaikin sama Dosen Biasanya Bentar ya Kita ke soal Nomor Soal di 6 6.2 Nah Disini Kita akan belajar Namanya Substitusi Jadi di Di Apa namanya Di integralin Ada yang namanya Substitusi Substitusi Contohnya Kita bisa Kamu kan Diajarin sama dosennya Jadi udah ngerti Kira-kira gimana Jadi aku tinggal Ngejelasin Teknisnya Gampangnya gimana Disini Kita lihat Contoh soal nomor 2 Biasanya itu Kalau Sambil ini saja Biasanya itu Kalau Soal Subtitusi Si patokannya Selalu X Pangkat terbesar Selalu Pokoknya Si variable Disini kan Variable X Berarti Pangkat terbesar Karena kebetulan Disini Pangkatnya 1 Yaudah Berarti Patokannya dia doang Nah Kalau kayak gini Ini tuh Di Apa namanya Di Substitusi Kita anggap 2X Plus 5 Itu Sama dengan Misalkan Apa U Biasanya mungkin Kalau Kalau di U Nah Ruas kanan sama Ruas kiri sama ruas kanan Masing-masing diturunin Makanya tadi aku sebut Turunan wajib juga Dipelajarin Karena disini ada turunan Walaupun simple 2X plus 5 Jadi 2 Sama dengan Eh 2DX ya DXnya jadi nambah Soalnya kan ini Turunin Nah ini jadi DU 2DX Tapi disini kita cuma punya DX doang Berarti yang dibutuhkan DX doang nih DX sama dengan Setengah DU Kita tahu nih Disini ada 2X plus 5 Bakal dituker sama U Dan DXnya bakal dituker sama Setengah DU Tinggal kita masukin Tinggal kita masukin Tadi DXnya bakal dituker sama Setengah DU Dan Satu Ini kan satu per ya Satu Per 2X plus 5 nya Dituker jadi U Berarti Satu per akar U Nah Ini kan namanya Konstanta Konstanta Yang udah ada gitu Ini boleh dikedepanin nih Setengah Soalnya Gak akan berpengaruh besar Dalam hitung-hitungan Setengah Integral Karena ini masih di bawah Harus keatasin Karena ini masih bentuknya akar Harus dijadikan pangkat Jadi pangkat U pangkat Min setengah Kenapa setengah? Karena akar Kenapa min? Karena ini di bawah Dan kita naikin ke atas DU Jangan lupa Udah Setengah Dikali Hasil dari ini Hasil dari ini berapa nih? Setengah Min setengah Ditambah 1 U pangkat setengah Jadi 1 per setengah Plus C 1 per setengah Ini gampangnya Ini nih Kalau biar gak bingung Tinggal tuker Kalau 1 per 1 per 2 Hasilnya udah pasti 2 Kalau masih bingung juga Nih 1 dibagi Setengah Sama dengan 1 dikali 2 Sama dengan 2 Makanya 1 per 1 per 2 Itu sama dengan 2 Sederhanain lagi Setengah Dikali 2 Dikali U Pangkat setengah U pangkat setengah Itu kan akar U Coret Coret Berarti hasilnya Akar U Akar U itu berapa? U nya masukin Sama dengan Akar 2X Plus 5 Selesai Gitu boy Ini kan rekam ya Jadi Cepet Nanti kalau ada yang pertanyaan Di akhir aja Kita ke Soal selanjutnya Nih boleh nih Soal nomor 6 Di Soal latihan 6.2 Di sini dijelasin Soalnya gini nih Soalnya Pakai Teta Lucu Ini akar 4 1 Min Teta D Teta Di sini Emang sih pakai Teta Tapi di sini tuh gak ada Cost atau sin Berarti Teta ini ngelambangin Variable doang Jadi ini Sebenernya bisa diganti X Nih Kalau biar Biar lebih nyaman Bisa kayak gini Kayak gini tuh gak apa-apa 1 Min X Kayak gini tuh boleh D Ini Gini boleh Eh sorry Sorry Ini Jadi X Oh ini kuadrat Nah Seperti Tadi Yang aku bilang Kalau kuadrat Kalau Mau pakai substitusi Patokannya selalu Yang kuadrat terbesar Di sini kan X Di sini X kuadrat Walaupun ini akar Tapi tetap kedudukannya X kuadrat terbesar Yaudah Kita pinjem lah di sini Kita substitusi 1 Min X kuadrat Sama dengan U Berarti kan Min 2 X DX Sama dengan Sama dengan DU Karena kita punyanya X sama DX Berarti Min 2 nya Harus ke Kanan Berarti X DX Sama dengan Min Astaga Min Setengah DU Ini min ya Maaf Min Setengah DU Terus Kita substitusi Kita substitusi Jadi Tadi kan ini diganti ya 1 min X kuadrat itu jadi Jadi U Sementara X DX Kita ubah jadi Min setengah DU Pertama kita ubah yang mana dulu nih Yang ini dulu aja Yang X DX X DX jadi Min setengah Min setengah boleh di depan Min 1 per 2 DU Terus Akar 4 1 min X ini bisa kita Rubah jadi Akar 4 U Udah kita baru Integralin Ini jadi U pangkat U pangkat 1 per 4 DU Min setengah U pangkat 1 per 4 Itu berapa? Eh U pangkat 1 per 4 Ditambah 1 Itu bakal jadi U Helele Bentar Bentar Salah Kalau warna Kepencet U Pangkat 5 Per 4 Nah Kan jadi 1 Kan nanti bakal jadi 1 Per 5 Per 4 Ini tinggal balik aja Jadi bisa dikali 4 Per 5 Boleh kalau tinggal dibalik Sama aja Plus C Dikali ya Sorry Dikali Terus sama dengan Coret-coret 2 Jadi Min 2 Per 5 U pangkat 5 Per 4 Plus C U nya tinggal Rubah ke Ini Jadi Min 2 Per 5 Dalam kurung 1 Min X Kuadrat Pangkat 5 Per 4 Plus C Selesai Itu Jadi Gak usah khawatir Kalau bentukannya gini Walaupun bentukannya Teta-teta gini nih Karena gak ada Sinkosnya Kita Gak perlu Pakai Dijadikan X juga boleh Sama aja Intinya jawabannya gini Karena soalnya teta Berarti ini teta Ha Dah Gitu boy Oke Next ke soal berikutnya ya Oh iya Apa sih yang bedain Soal Apa sih yang bedain Soal sebelumnya Sama Kenapa Yang biasa Gak harus disubstitusi Kenapa soal kayak gini Harus disubstitusi Bedanya dimana Bedanya Kamu tahu Ketika kamu udah ngerjain nih Biasanya Kalau soal biasa itu 3 Cuman Bentar Kencet Kalau soal biasa itu Cuman misalkan Simple doang nih 3t kuadrat Plus 5 Nah Ini tuh bisa diintegralin langsung aja Tapi kalau soalnya Misalkan Ada X nya ada 2 Misalkan 2x kuadrat Nah Kayak gini Kalau gak bisa dicorot-corot gini Biasanya kayak tadi nih Kayak 1 per akar 2x Gini Plus 5 Nah Biasanya Kalau kayak gini Harus pakai cara Substitusi Kalau ada akarnya Kalau Ada yang ribet-ribet lah Angkanya Itu biasanya pakai Substitusi Nanti Kita omongin lagi Kita lanjut dulu Soal Lanjutnya Di Yang mana ya Sebenarnya tadi Si Krishna Nawarin di 6.2 itu Nomor 789 Tapi setelah aku teliti Itu soalnya untuk Matek Jadi gak usah dibahas Itu terlalu jauh Kecuali nomor 7 Nomor 7 bisa Tapi nanti ya Kita masuk ke Integral batas Beda kayak tadi Yang integralnya Cuman Gini nih Gak ada Gak ada Siapa-siapa disini Disini sekarang ada isinya Ada si A sama B Entah itu angka berapa Dalam kasus ini Contoh Soal selanjutnya Hitung Integral batas 2 1 Nah soalnya disini 2 X Plus 1 E X Ini Kita bisa sederhanain 2 1 2 X Plus 2 D X Pertama Kita harus integralin dulu Integralin dulu Ini mah nanti aja dulu Yang penting integralin dulu aja 2 X Di integralin berapa sih 2 X X Ini kan pangkat 1 Jadi pangkat 2 Per 2 nya turunin 2 2 per 2 nanti 1 ya Plus 2 jadi Ya 2 X Nah Bedanya apa? Ada integral batas sama integral Yang tak berbatas kayak tadi Bedanya Kalau integral yang tak berbatas kan Kayak gini udah selesai Tinggal X kuadrat plus 2 X Selamat Udah selesai gitu Kalau integral batas Harus dihitung lagi nih Disini kan batasnya 2 sama 1 Tulisnya gini nih 2 1 Nah Plus nya lagi Integral batas itu Dia gak pake Plus C Kenapa? Karena kalau pake plus C Nanti bakal dikurang-kurang juga intinya Plus C nya bakal Plus C yang 1 min C Nanti bakal sama-sama hilang gitu Disini X kuadrat plus 2 X Batasnya 2 sama 1 Udah tinggal kita masukin Untuk 2 2 kuadrat 4 Ditambah 2 kali 2 4 8 Dikurang Masukin dengan 1 1 kuadrat 1 ditambah 2 3 3 Sama dengan 5 Gitu boy bedanya batas sama gak berbatas Gak ada yang khusus kok gak usah di Gak usah ragu-ragu banget santai aja Next Kesoal berikutnya Nilai mutlak Nih Ada yang perlu diteliti Kalau soal integral batasnya itu Nilai mutlak Karena Yang kamu tau Mutlak itu kan Dia bakal jadi Nih misalkan mutlak X Nah itu dia bakal mecah jadi 2 kan Yang 1 untuk yang X nya plus Lebih dari 0 Yang 1 min X Itu X nya kurang dari 0 Nah makanya kita harus lihat soalnya dulu Kebetulan soal pertama itu Cuman Ini doang mutlak X Jadi kita bakal pakai X sama min X Makanya kapan Ketika Batas-batasnya itu Masuk gitu Nih Disini soalnya itu 3 sama min 2 X DX Ini Integralnya kamu perlakuin biasa aja Kamu perlakuin biasa Berarti Integral X kan setengah X kuadrat Ya kan Udah ngerti kan X Jadi X kuadrat Ceper 2 nya turun ke bawah Plus C Gak usah pakai plus C ya Nah Disini Untuk yang 3 nya Dia ditulisnya plus Emang 1 per 2 3 kuadrat Jadi 9 Per 2 Tapi untuk yang min 2 nya Dia bakal Rumusnya bakal min Nih bakal nih Min Tengah 2 kuadrat Sama dengan Min 2 Karena Nah disini Tinggal dikurang 9 per 2 9 per 2 Dikurang Min 2 6,5an Ya sekitar segitulah 4,5 Dikurang Ditambah 2 6,5 Gitu jawabannya Dia Kalau nilai mutlak itu Ini Kalau secara rumus Formalnya ya Dia bakal dipecah Boy Jadi gini Nanti 3,0 3,0 X Ditambah 0 Min 2 X Gitu Dia bakal kayak gitu Ini jadi Ini jadi Setengah X Itu Kuadrat Ini jadi Min setengah X Min 2 Setengah X kuadrat Jadi dikurang Walaupun dikurang Bakal jadi plus juga kan Kurang Kurang Next aja Nah Di soal 6.4 Gak langsung ke nomor 1 Jangan langsung ke nomor 1 Kita ke nomor 2 Kita ke nomor 2 dulu Nomor 2 kita bahas dikit nih Soalnya rada unik Disini dia nilai mutlak Tapi mutlaknya itu Ini 4 Ini 0 Nilai mutlak Tapi dalam nilai mutlaknya itu X Min 2 Berarti Disini itu Batasnya itu Min 2 Aku sih gini ya Nulisnya Sama dengan 0 X Sama dengan 0 Jadi Eh X sama dengan 0 Sorry Sama dengan 2 Jadi Ini sebagai batas nih X sama dengan 2 ini Jadi X nya itu plus Kalau Lebih dari 2 X nya itu negatif Kalau X kurang dari 2 Jadi Ini nanti bakal dipecah Dipecahnya gimana? Integralnya bakal dipecah kayak gini Disini aja Integral 4 Disini pecah jadi 2 Oh iya Integral itu bisa dipecah ya Asal ada Asal nanti pecahannya jelas Kayak gini nih Misalkan Integral 2 Sampai min 2 Nah itu tuh bisa dipecah jadi Integral 2 sampai 0 Ditambah Integral 0 sampai min 2 Boleh kayak gini Boleh Ini salah satu sifat integral Tapi gak terlalu Jangan terlalu berpatokan sama rumus Santai aja Fleksibel aja Kalau sekiranya bisa Bisa Kalau enggak Enggak Gak apa-apa Nah ini tinggal hitung deh X min 2 Dx 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 X X Ditambah A2 0 X Min ya Min Min X Min 2 Dx Kenapa min? Soalnya ini batasnya 2 Jadi min x Jadi min x Min 2 Kan ini soalnya mutlak Masukin deh X min 2 Integralnya berapa? X nya itu kan jadi X Kuadrat Setengah Min 2x Dengan batas 4 Sampai 2 4 Tambah Min setengah Plus 2 Plus 2x Batasnya 2 sama 0 Sudah tinggal masukin 4 kuadrat 16 Sebagi 2 8 8 kurang 8 0 0 Dikurang 2 kuadrat 4 2 2 dikurang 4 Min 2 Berarti 0 tambah 2 Ditambah Ini masukin 2 Ini x kuadrat Lupa 4 Coret-coret Coret-curit 2 Hasilnya 4 Selesai Kalau tebakanku ya Gak tau Tebakanku bakal bener atau enggak Tapi tebakanku Soal nilai mutlak Kayaknya gak akan keluar deh Semoga aja gak akan keluar Soalnya agak ribet Tapi kalau Emang keluar Yaudah caranya kayak gini Paling keluarnya yang kayak gini Cuman buat ngecoh-ngecoh doang Next aja Lalu nih Cost nih Kita belum ada contoh soal cost ya Beda Kalau turunan nih Turunan itu Diturunan ya Turunan Turunan itu Sin X Diturunin bakal jadi Cos X Sementara cos X Diturunin bakal jadi Min Sin X Sementara Kalau integral Integral Cos X Bakal jadi Bakal jadi Sin X Dia naik Nih sama kayak ini nih Cos X Tapi bakal jadi sin X Kebalikan Sementara kalau Sin X Sin X Ini kan sin X Tapi ini min Dia bakal jadi Min cos X Tuh Ini min sin X Jadi cos X Kalau sin X Jadi min cos X Sama kebalikan juga Sampai jumpa